Selamat datang di papan tutorial Kali ini kita akan membuat video tutorial Cara mengambil barang pesanan kita di Alphamart Nah kalian mungkin sudah memiliki pesanan di Alphamart Tapi kalian tidak mengetahui Cara mengambil atau cara delivery nya Kalian bisa cemak video ini sampai selesai Sebelum kita lanjut ke tutorial nya Kalian bisa klik tanda subscribe di bawah video ini Nah jika kalian sudah klik tanda subscribe Langsung saja kita masuk ke tutorial nya Nah pertama kita buka terlebih dahulu Aplikasi Alphagift yang ada di ponsel yang kalian miliki Setelah keluar tampilan seperti ini Kalian tinggal pilih beberapa produk Untuk kalian pesan disini Saya akan pilih produk yang paling atas tadi Yang di bawah Setelah kalian tambahkan produknya Kalian nanti otomatis sudah memiliki Dua produk yang ingin kalian beli Nah bagaimana cara pengambilan atau delivery nya Kalian bisa lihat di pojok kanan atas itu Ada menu keranjang Kalian klik keranjang tersebut Otomatis nanti akan keluar tampilan lanjutan seperti ini Nah disini kalian bisa lihat Di atas itu ada menu ambil Disini kita mengambil ke lokasi Alphamart yang telah kita tuju Nah untuk menu yang lain itu ada menu Delivery Menu delivery ini kita tidak perlu mengambil ke Alphamart Nah kita tinggal mencantumkan alamat rumah kita Otomatis nanti kurir akan mengirim ke alamat yang kita sudah cantumkan Di aplikasi Alphamart yang kita miliki Nah disini pick up itu kita mengambil ke lokasi terdekat Alphamart yang kita miliki Jadi nanti otomatis ada beberapa pilihan Alphamart untuk kalian mengambil barang yang telah kalian pesan Nah disini yang ada menu lainnya yaitu Delivery-delivery itu tadi kita tinggal di rumah Otomatis nanti ada kurir yang mengantar pesanan kita melalui menu delivery ini Nah kalian bisa lihat disini kalian tambahkan alamat terlebih dahulu Jika kalian sudah menambahkan alamat Otomatis nanti kalian tinggal menunggu barang pesanan kalian sampai di alamat yang sudah kalian tentukan Jadi disini Alphamart itu menyediakan dua pilihan Bisa ambil di lokasi dan bisa delivery yaitu Barang pesanan kalian dikirim sesuai dengan alamat yang telah ditentukan oleh pemesan Nah sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat Jangan lupa like Terima kasih telah menonton!